selamat datang kembali tentunya bersama saya nah jadi pada kesempatan kali ini ada update terbaru ya dimana untuk hashtag di bagian video real dan kemudian mention itu sudah muncul kembali ya jadi disini ya ketika kita upload sebuah video real ya kita memerlukan sebuah hashtag ya jadi agar nantinya untuk jangkauan dari video kita itu bisa luas juga jadi hashtag juga diperlukan ya ketika kita upload video di bagian dari video real kita jadi untuk meningkatkan jangkauan dari video kita ataupun video shot di bagian dari facebook profesional maupun fanspec facebook ya nah jadi ya jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru membangun untuk facebook profesionalnya kemudian juga baru mengembangkan untuk fanspec facebooknya saya doakan semoga cepat mendapatkan banyak pengikut dan juga cepat kejar fitur monetisasi tetapi intinya saya tekankan kembali ya ketika memang tujuan kita ingin menghasilkan uang dari facebook ini tanpa adanya pelanggaran ataupun pembatasan monetisasi maka wajib menggunakan video asli kita yang mana adalah video rekaman kita sendiri editing kita sendiri dan menggunakan hp kita sendiri ya jadi memang kalau kita lihat ya jadi kebanyakan yang re-upload itu memang view nya banyak teman-teman ya tetapi untuk resikonya adalah di bagian dari pembatasan monetisasi nah jadi yang disayangkan adalah ketika memang pengikutnya sudah banyak kemudian terjadi yang namanya adalah pembatasan monetisasi ataupun monetisasi nya hilang ya jadi secara otomatis ketika kita melakukan sebuah re-upload itu akan sia-sia teman-teman ya karena untuk saat ini peraturan di facebook sendiri sudah sangat ketat ya sehingga ya ketika kita melakukan sebuah re-upload biasanya terkena pembatasan monetisasi ataupun bahkan fitur monetisasi nya dicabut nah jadi ketika kita melakukan re-upload juga tentunya ya ketika pemilik dari videonya juga mengeklaim video yang kita re-upload ya secara otomatis ya sama saja teman-teman ya tetap akan mengalami yang namanya adalah pelanggaran oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan mudah ya update-an terbaru dari di bagian fitur real dimana untuk mention ataupun hashtag sudah keluar lagi teman-teman ya jadi sama seperti dulu nautomatiknya disini bisa kita masuk ke bagian facebook seperti ini oke jadi setelah akun kita kita ubah ke dalam mode profesional maka nanti akan muncul dashboard profesional seperti ini dan disini ini merupakan facebook profesional saya teman-teman ya tetapi disini saya aktifnya di bagian facebook dan disini ada beberapa fitur monetisasi yang nantinya bisa teman-teman dapatkan ya jadi kita klik saja di bagian fitur monetisasi seperti ini nah disini ada bintang ada iklan real bonus dan juga iklan in stream ya nah yang terpenting adalah yang perlu teman-teman dapatkan untuk di bagian fitur monetisasi ini agar nantinya untuk akun kita itu bisa berpeluang menghasilkan uang dari facebook ini maka teman-teman wajib mendapatkan 2 fitur monetisasi saja di facebook ini sudah cukup ya ini adalah fitur monetisasi real dan juga fitur monetisasi in stream jadi dari kedua fitur monetisasi ini penghasilan kita itu didasarkan dari jumlah iklan yang muncul di dalam video kita ya jadi dengan kata lain ya 2 fitur monetisasi ini kita tidak bergantung kepada pengikut kita nah berbeda dengan di bagian bintang ya jadi di bagian bintang ini ini tergantung dari pengikut kita mereka memberikan sebuah gift ya kepada video kita baru kita mendapatkan penghasilan dari facebook ini oke jadi disini juga ada menu pembayaran dimana nantinya penghasilan kita itu akan dibayarkan di bagian menu pembayaran ini teman-teman ya jadi penghasilan kita itu nanti akan dibayarkan setelah mencapai sekitar 100 dolar dan untuk gaji facebook sendiri sudah saya bahas juga di video sebelumnya dan untuk di bagian dari metode pembayarannya juga sudah saya bahas juga nanti teman-teman tinggal ditonton saja video-video saya sebelumnya tentang gaji dari facebook ya ataupun pembayaran yang sudah saya dapatkan dari facebook ini oke jadi disini bisa kita masuk ke bagian profil nah disini saya sudah masuk ke bagian profil teman-teman ya nah disini ada oke disini saya sudah masuk ke bagian profil dan disini ada menu real dimana update terbaru saat ini untuk di bagian hashtag dan juga di bagian mention disini sudah keluar nah untuk cara membuat realnya teman-teman tinggal masuk saja di bagian real seperti ini kemudian kita masukkan saja untuk video yang sudah kita siapkan kita klik di bagian video real nah disini kita masukkan saja untuk videonya tonton ya jadi pastikan sudah dipilih untuk videonya oke jadi ketika kita ingin menambahkan judul dan otomatis update terbaru di bagian hashtag dan juga mention disini sudah muncul kembali nah cara menggunakannya teman-teman tinggal tekan saja di bagian tanggarnya seperti ini maka akan muncul hashtag tanggar seperti ini nah disini rekomendasi buat teman-teman semua agar nantinya untuk real teman-teman itu bisa mendapatkan banyak penayangan disini teman-teman bisa tambahkan pengikut ya nah seperti ini kemudian di bagian mention juga sama teman-teman tinggal klik saya di bagian mention seperti ini kita tambahkan pengikut bagian mentionnya pengikut ya nah bisa kita tambahkan pengikut seperti ini kita pilih di posisi yang pertama ya nah jadi setelah kita tambahkan pengikut seperti ini kemudian hashtag pengikut seperti ini nantinya ya untuk pengikut kita itu akan mendapatkan notifikasi dan disini nanti teman-teman jangan lupa ditambahkan judul misalkan tips ya sukses di facebook nah jadi update terbaru saat ini ada muncul di bagian tanggar dan juga mention ini sudah muncul kembali yang awalnya dulu memang ada teman-teman ya kemudian di tengah-tengah ya kemarin sempat hilang dan update terbaru disini tuh hashtag dan juga mention di bagian dari fitur video real ini sudah muncul kembali nah disini ya menjadi peluang kita ya teman-teman untuk menambahkan hashtag-hashtag yang mungkin memang bisa menunjang jangkauan dari video kita nah oke jadi untuk di bagian video real sendiri itu bisa kejar jam tayang untuk di bagian fitur monetisasi stream ya nah jadi teman-teman juga bisa upload saja video real jadi sebenarnya video di facebook ini tidak begitu formal teman-teman ya jadi video kegiatan sehari-hari memasak memancing ya ataupun bermain bola ataupun bermain body ya apapun kegiatan kita itu bisa kita upload di dalam video dari facebook ini yang terpenting kuncinya ya yang terpenting adalah menggunakan video asli kita kita rekam sendiri kita edit sendiri ya jadi tentunya tanpa re-upload nah karena disini saya juga sudah membuat beberapa akun ya dan tentunya yang paling efektif adalah ketika kita menggunakan video sendiri jadi ketika kita menggunakan video sendiri kita itu tenang ya jadi kita itu tidak akan terkena yang namanya adalah pelanggaran monetisasi ataupun pembatasan monetisasi dan untuk musiknya ya jadi saya sarankan lebih baik jangan menggunakan musik ya biasanya ya pelanggaran di akun facebook kita itu juga biasanya itu tergantung dari musiknya juga ya jadi pastikan musiknya teman-teman bisa diambil saja dari facebook ya jadi oke jadi untuk musik sendiri sebenarnya sudah disediakan dari facebooknya ya jadi musik-musik bebas hati cipta ataupun bebas copyright nah untuk mendapatkannya juga sudah saya bahas di video sebelumnya nanti teman-teman bisa masuk menggunakan creator studio facebook ya dimana nantinya teman-teman akan mendapatkan musik-musik yang bebas hati cipta oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk update terbaru dari facebook saat ini kita bisa manfaatkan tuh tanggar kemudian mention ya disini jadi nanti di bagian promosi real ini teman-teman bisa di nonaktifkan ya jika kita tidak ingin mempromosikannya nah kemudian di bagian dari pengaturan lain nanti teman-teman tinggal klik seperti ini dan disini jika sudah ada fitur monetisasi yang aktif silahkan diaktifkan dan geser saja ke sebelah kanan seperti ini oke kemudian nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian posting jadi fokuskan pada video real agar meningkatkan jangkauan dari fanspek facebook kita dan juga facebook profesional kita dan oke tetap semangat buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh